Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Jadi mulai dari pemilihan musik sendiri harus sesuai dengan puisinya. Kemudian pada saat pembacaan, vokal. Vokalisasinya juga penting. Jadi dimulai dari teknik bernafas, di mana kalimat yang harus dipenggal, kemudian suara itu harus bulatnya seperti apa, terus kemudian volume suara juga harus seperti apa, agar bisa nyampe kepada audiens. Buat aku, ini ngebantu banget buat pelafalan aku, terutama dalam pembelajaran bahasa Korea. Terus juga aku lebih bisa mengenal tentang bagaimana pola pikir orang-orang Korea, terutama para penyair zaman dahulu. Walaupun puisinya itu puisi lama, tapi ternyata masih bisa menyatuh kalau udah tahu artinya kayak gitu. Buat yang gak percaya diri juga, ketika mau belajar dan kurang untuk prononsnya, ikut kelas puisi. Terima kasih.